Alhamdulillah Eh baru ini merasakan ketenangan Amin Yang sangat Alhamdulillah 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Ternyata disini bocul-bocul semua ya guys ya Alhamdulillah Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin Ya Rabbal Alamin Selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa like share komen dan subscribe Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video Baptis orang di tempat umum malah diteriaki Takbir Allahu Akbar ya Nah ini dari channel Al Ayubi channel Jangan lupa like share komen dan subscribe Linknya di deskripsi guys Jom kita tengok bersama Sebagai pengetahuan dan tambahan wawasan bayi kita Agar kita senantiasa ya meningkatkan iman dan taqwa kita Kepada Allah SWT Jom kita tengok videonya Let's go Keren guys openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa kembali di Al Ayubi channel Dan kesempatan malam hari ini Kita akan menyimak video lawak ya Dari channelnya pendeta Rizulilubis Yang mana di video ini pendeta Rizulilubis Membaptis satu orang Yang katanya dari muslim ini Saudara-saudariku ya ceritanya Murtadin gitu ya Tapi saya gak yakin teman-teman Karena Pendetanya sendiri Pendeta Rizulilubis Juga mengaku sebagai seorang Murtadin Tapi Tata cara wudu Pendeta Rizulilubis ini Kagak paham Dan saya gak yakin ya Dan dugaan saya Orang ini ya cuma Akal-akalan daripada Pendeta Rizulilubis saja teman-teman ya Agar supaya terkesan Pendeta Rizulilubis Berhasil membaptis Umat islam gitu kan Ujung-ujungnya apa teman-teman Ya biar Ada yang berdonasi Kepada pendeta Rizulilubis Itu dugaan saya ya Baik Nih saya baca judulnya disini ya Orang islam ini Dibaptis di tengah ratusan orang Di tengah ratusan orang islam Disambut takbir Disambing masjid katanya Ini lawak memang pendeta Rizulilubis ya Kenapa gak di kolam-kolam khusus gitu kan Kenapa harus Memilih membaptis orang Di kolam Yang mana kolam itu untuk umum gitu kan Dan Yang mandi disitu adalah orang islam Ini kan koplak menurut saya teman-teman Kita simak dulu videonya Alhamdulillah Ya baru ini merasakan ketenangan Amin Sangat Alhamdulillah 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 Ternyata disini bocil-bocil semua ya guys ya Tuh Sama yang bocil-bocil Diteriaki Allahu Akbar Allahu Akbar gitu Ya Allah Pendeta Rizulilubis ini kok sampai segitunya ya Membuat konten ya Salom pak Salom Bagaimana setelah dibangkan Ini dia Ini 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 masjidnya Masjid Nah Orang ini katanya dari muslim Katanya Tapi dugaan saya Orang ini memang aslinya kristen Tapi oleh pendeta Rizulilubis Disulap Ya Seolah-olah orang ini Dari islam Lalu dibaptis oleh pendeta Rizulilubis gitu kan Agar supaya terkesan Pendeta Rizulilubis berhasil membaptis umat islam Dan ujung-ujungnya apa Donasi Kan Empat rekening atau lima rekening Yang ada di channelnya pendeta Rizulilubis ya Dan itu semuanya atas nama pendeta Rizulilubis teman-teman Ya Kita bisa simak disini Pengakuan orang ini Yang mengaku Dari islam Katanya teman-teman Katanya ya Pak percaya apa? Saya di muslim kemarin Terus Bisa percaya Yesus gimana pak? Karena Banyak sekali Keanehan dan keajaiban Dunia ini Yang Menyangkut Yesus Luar biasa Terus kenapa pak? Ini ya teman-teman Saya di muslim kemarin Siapa yang bisa membuktikan Bahwa orang ini Yang diwawancarai oleh pendeta Rizulilubis ini Benar-benar muslim Siapa yang bisa percaya? Atau siapa yang bisa membuktikan? Sedangkan kita tahu bersama teman-teman Kita tahu bersama Saudara-saudariku ya Banyak oknum-oknum pendeta Yang mengaku sebagai seorang murtadin Mengaku anak kiai Mengaku guru agama Mengaku guru ngaji Dan lain sebagainya Setelah ditelusuri Setelah Uji emisi Ternyata gagal Ya Salah satu contoh Ya pemilik channel ini sendiri Pendeta Rizulilubis Mengaku sebagai Seorang murtadin Dulu sekolahnya di Muhammadiyah Katanya teman-teman Oke Tapi Tata cara Pendeta Rizulilubis ini Apa namanya Berwudu Enggak paham Dari tangan Langsung Dari tangan Langsung ke kaki Muka katanya Ya kurang lebih seperti itulah Saudara-saudariku ya Ada lagi Pendeta Ilia Ilia Ya Mengaku mantan guru ngaji Tapi melafalkan Niat sholat Niat sholat yang dilafalkan Ya niat sholat subuh Kagak paham Kagak bisa Katanya Usolli fardos subaheh Arba'arokatin Katanya Pendeta loh Oknum pendeta Mengaku mantan kiai ada Mengaku mantan guru agama ada Mengaku Mantan guru ngaji ada Gitu kan Banyak termasuk pemilik channel ini Juga mengaku sebagai seorang murtadin Sekali lagi Dugaan saya Orang ini Memang aslinya kristen Ya Berbeda lah Kalau di mereka Rata-rata Ya cuma ngaku-ngaku saja Saya dulu muslim Saya dulu muslimah Bla 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 Dan lain sebagainya Gitu kan Berbeda dengan yang mu'allaf Contohnya Seperti di Video ini Nah contohnya disini Teman-teman Di Mu'allaf Center Yogyakarta Ini Baru Beberapa Jam yang lalu Baru Lima jam yang lalu Saudara-saudariku ya Ini dia Ditonton Seribu Satus Sajuh puluh Sembilan Kali ditonton Lima jam yang lalu Disini Ada delapan orang Yang masuk Islam Masya Allah Ini bukan settingan Ada datanya Ada hitam di atas putihnya Ada saksi-saksinya Ya Rata-rata Apa ya Kalau yang disini Rata-rata kan modal ngaku-ngaku Tapi kalau disini Datanya ada teman-teman Ya buktinya ada Saksi-saksinya juga ada Ini Sahadat Masyal nih ya Oke Saya panggil nanti Mau gak diambil ya Pak ya Pak Sunardi Ini ada Ada delapan orang Disini Bapak ibu Menikah Ketikanya Untuk Masa sekarang Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Adalah Utusan Allah Allahu Akbar Jelas beda teman-teman ya Beda-beda Kalau disini kan Ada hitam di atas putihnya Ada saksi-saksinya Latar belakangnya jelas Alamatnya jelas Dan Masal pula nih Lima jam yang lalu Jangan lupa disabrak ya Saudara-saudariku ya Muallab Center Yogyakarta Beda Kalau yang disini Betul-betul real Kalau yang disini Weh Dibikin Seperti ini teman-teman Orang Islam Dibaptis Di tengah ratusan Orang Islam Disambut takbir Di samping masjid Katanya Boleh juga Judulnya ya Kalau kolam renang ya Paling Enggak ya 20 ribu ya Pinter juga Si Risi Lulubis ini Mengambil Ini ya Mengambil Video ya Baptisnya di Kolam renang umum Jadi rame Bayarnya akan murah Teman-teman Koplak memang ya Sekali lagi Saudara-saudaraiku Ini ada masjidnya ya Sekali lagi Dugaan saya Orang ini Bukan mantan muslim Ya Karena biasalah Banyak diantara mereka Yang ngaku-ngaku Gitu kan Muslim dan muslimah Yang taat Mustahil murtad Muslim dan muslimah Yang taat Mustahil Menyembah Nabi Isa Alayhi Salam Yang mana Perintah Nabi Isa Sendiri Di dalam Al-Quran Yang ini Memerintahkan Untuk Menyembah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mohon maaf Apabila ada silap kata Semoga ada manfaatnya Saudara-saudariku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ya Alayubi Channel Sangat-sangat Bermanfaat ya Videonya Mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa Menguatkan iman Dan Islam Dalam dada kita ya Dan ingat bahwasannya Setiap muslim Yang taat Yang patuh ya Taat beragama Maka insya Allah Akan jauh Dengan murtad ya Teman-teman sekalian Karena kenapa? Karena Di dalam Al-Quran Ya Dalam ajaran kita Bahwasannya Nabi Isa Adalah Nabi Allah ya Jadi bukan Tuhan Seperti itu Jadi sangat-sangat Melenceng sekali Dengan ajaran-ajaran Islam Semoga kita termasuk Orang-orang yang dijaga Selalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agama kita ya Dada kita Untuk senantiasa Beriman dan bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akuatkan iman kita Ya terutama Di akhir zaman ini Banyak fitnah-fitnah Yang mungkin Bisa menggoyahkan Daripada iman kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka daripada itu Ya Perbanyak mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan ibadah-ibadah Dengan kebaikan-kebaikan Dan juga Dengan banyak Melakukan Dikir Untuk senantiasa Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat dan jangan lupa juga Untuk senantiasa Bersalawat kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Yang mana insyaAllah Kita akan mendapatkan Syafaatnya kelak Apabila kita Menjadi orang Yang mencintai Baginda Nabi Muhammad S.A.W Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Muda maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih